Ketahuilah bahwa umur kita itu seperti es batu yang berada pada bukan tempatnya. Es batu kalau ditaruh di kulkas tetap tidak akan berkurang. Ini saya bilang apa? Yang bukan pada tempat, maka dia akan terus menetes baik kita gunakan ataupun tidak. Begitulah perumpamaan umur kita. Kita gunakan atau tidak kita gunakan, tetap umur kita akan berkurang setiap detiknya. Maka jadilah manusia yang cerdas. Mintalah barakah dalam umur kita. Supaya umur kita ini makmur di dalam beribadah kepada Allah SWT. Ketika Allah memberikan kabar kepada kita bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah karena tidak ada tempat setelah dunia ini puncak dari semua tempat berzah dan akhirat kecuali surga dan neraka, maka tidak ada tempat yang paling layak dan harus kita semangat untuk masuk ke dalamnya kecuali surganya Allah SWT. Dan sudah seharusnya bagi kita untuk takut apabila kita ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya atau belum pantas untuk kita mengatakannya. Seperti apa yang dikatakan oleh para awliya dan lain sebagainya bahwa saya beramal ini karena Allah. Bukan karena surga ataupun bukan karena takut kepada neraka. Mereka berkata itu dengan apa yang mereka rasakan. Yang belum pantas bagi kita semua untuk mengatakannya. Kita ingin masuk surga. Alasannya kenapa? Karena disanalah bertempat orang-orang yang diridui oleh Allah SWT. Kita takut sama neraka. Alasannya kenapa? Karena disanalah Allah menempatkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Kita rindu dengan surga. Kenapa? Karena disanalah tempat pertemuan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita takut masuk neraka. Karena pasti yang masuk neraka tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu gambaran sukses yang sebenarnya ketika Allah SWT berfirman, Faman zuhziha'anin nari wa'ud hilal jannata fakot fas. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka. Dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Percuma sukses dunia kalau terakhirnya masuk neraka. Dan tidak percuma walaupun kita ini miskin, Susah, banyak ujian, tetapi ketika puncak penantian kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Tetapi perlu diingat bahwa surga itu bukan sesuatu yang perlu diangankan. Tetapi perlu diusahakan. Berbeda diantara angan-angan dan dia itu berharap. Berbeda diantara angan-angan dan berha, berharap. Orang yang berangan-angan ini hanya berkeinginan tanpa ada usaha. Tetapi orang yang berharap ini dia berkeinginan dan ada usaha yang dia lakukan. Jadi beda ya, kita kepengen masuk surga, kepengen. Iya, kepengen. Tapi punya dosa, tidak bangun ketika malam. Bohong namanya. Sama seperti katanya Gusmat, kepengen masuk surga, iya. Gimana sholatnya berjamah? Tidak. Bohong berarti keinginannya. Ya, maka perbedaan diantara orang yang berangan-angan dan orang yang berharap. Berharap itu dia berkeinginan dan ada usaha yang dia lakukan. Apabila orang berangan-angan, dia berkeinginan. Tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia itu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia angan-angankan. Oleh karena itu, Syed Al-Habib Al-Muhaddis, Profesor Dr. Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau berkata, Pak Al-Jannah Mahi Balash. Surga itu tidak gratis, Pak. Surga itu tidak gratis. Mahal surga itu. Alainna sil'atollahil ghaliyah, kata Rasul. Alainna sil'atollahil jannah. Balasan Allah. Itu mahal. Apa sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita, itu mahal. Mahal apa sesuatu tersebut? Surga. Surga. Seandainya kita memberikan harta kita, nyawa kita, umur kita untuk membeli surga, nistaya nyawa kita, harta kita, dan apa yang kita lakukan, itu murah. Apabila itu sebagai mahar untuk masuk ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja itulah, ya. Karena terlalu cintanya kita terhadap sesuatu, sehingga membutakan kita untuk melihat yang lainnya. Terlalu cintanya kita kepada dunia, sehingga sedikitnya keinginan kita untuk masuk ke dalam surganya. Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ya, ketika memberikan gambaran surga, dan yang menerangkan adalah orang yang tepat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diterangkan surga tersebut kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Betapa merindunya mereka dengan surga, sehingga tidak ada tersisa sedikitpun di dalam hati para sahabat, keinginan untuk mencapai dunia sama sekali. Sehingga ketika diterangkan, ya, wa'lamu annal jannata tahta dilali suyuf ketika perang badar, ketahilah bahwa surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang ketika hendak berperang di perang badar. Diangkat pedangnya sama Rasulullah. Dilihat sama sahabat, surga ya Rasulullah, surga. Iya, surga katanya. Mau buka itu ditinggal kurmanya. Kalau nunggu sampai makan kurma, kesuen setelah ditinggal sama surga. Ditinggal kurmanya langsung menuju, meninggal pada waktunya apa? Rindu dengan surga. Nah, kita tidak tahu harganya surga. Lebih senang kalau kita dikasih uang 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Surga, Pak. Surga. Surga. Ya, diterangkan dengan orang yang tepat, Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Mereka tuh sibuk. Boleh kalian sibuk untuk mencari akhirat kalian. Tapi ingat, jangan lupa sama dunianya. Kalau sampai lupa sama dunia, sahabat sampai diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan terbalik ya. 300 apa, 180 derajat. Kalau kita tidak pernah ingat sama akhirat, sampai perlu diingatkan sama akhirat. Karena sibuknya sama dunia. Kalau sahabat ini sampai lupa dunia sama sekali, perlu diingatkan sama Allah. Walatan sana si baka minat dunia. Jangan lupa bagian kamu masalah dunia ini. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Sehingga, Rasul s.a.w. memberikan tahu harga daripada surga tersebut. Ketika Rasul s.a.w. beliau bersabda, Hufatil jannah bil makarih. Wahufatil nar bis syahawad. Yang namanya surga itu diliputi. Jalan menuju surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Apabila kita bisa menembusnya, maka surga tempat yang akan kita tempati. Orang sibuk cari uang. Ketika sudah uang ada di tangannya dengan usaha yang dia lakukan, harus dia sedegahkan. Apa? Saya capek-capek kalau dikasihkan ke orang. Ini namanya makarih. Hal-hal yang tidak disukai orang pada umumnya. Orang sudah capek, tidur pulas. Ya. Dia dianjurkan untuk bangun ketika tengah malamnya. Ada apa? Orang saya capek tidur saja sudah. Inilah hal-hal yang tidak disukai. Yang hanya dengan ketika kita melakukan hal-hal ini, itu adalah mahar untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan sebaliknya, Dan yang namanya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang berbau sahwat. Terus masuki sahwat kita. Teruslah kalian mengikuti dengan apa yang diajarkan dan diajak oleh hawa nafsu kita. Orang yang selalu mengikuti ajakan hawa nafsunya, maka tempat yang paling pantas untuk dia masuki, karena dia memasuki jalan tersebut, adalah nerakanya Allah SWT. Di sana seseorang tidak akan tahu dengan keluarganya lagi. Ya harapan hanyalah tinggal harapan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Ketahuilah bahwa umur kita itu seperti es batu yang berada pada bukan tempatnya. Es batu kalau ditaruh di kulkas tetap tidak akan berkurang. Ini saya bilang apa? Yang bukan pada tempat, maka dia akan terus menetes baik kita gunakan ataupun tidak. Begitulah perumpamaan umur kita. Kita gunakan atau tidak kita gunakan, tetap umur kita akan berkurang setiap detiknya. Maka jadilah manusia yang cerdas. Mintalah barokah dalam umur kita. Supaya umur kita ini makmur di dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan begitu seharusnya tanda-tanda orang yang diterima ibadahnya pada bulan Ramadan. Karena suatu kebaikan apabila diterima, maka akan membuahkan kebaikan yang lebih besar. Namun sebaliknya, maksiat yang dilakukan oleh seseorang akan menarik kepada maksiat yang lainnya. Maka tanda yang paling jelas seseorang ibadahnya diterima oleh Allah pada bulan Ramadan, adalah tetapnya dia di dalam menjaga amal tersebut walaupun di luar Ramadan. Ya, adalah tetapnya dia di dalam menjaga amal perbuatan yang biasa dia lakukan pada bulan Ramadan. Sehingga hari-harinya seperti Ramadan, walaupun dia bukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu ya, ada tanda-tanda, beliau suhibul hikam ibn Atwa'ilaskan dari R.A. Beliau berkata apa? Ijtihaduka fima duminalaka wataksiruka fima tulibaminka dalilun ala intimasin basiratin minka Yang namanya ijtihad itu badlul majhud li nailil maksud Atau yang seperti ini maknanya. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, itu namanya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguhnya kalian dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Apapun itu Ya Dan malas-malasannya kalian dengan sesuatu yang diminta oleh Allah Itu pertanda paling besar kalau mata hati kita sekarang sudah buta tidak bisa melihat sama sekali Kita ini dikasih kesempatan hidup bukan untuk cari dunia Cari akhirat, cari surga Liya beluakum ayyukum ahsanu Cuma untuk dilihat sama Allah Siapa yang paling bagus? Siapa sih yang percaya sama saya ini? Apa lebih percaya sama akalnya? Apa lebih percaya sama saitonnya? Apa lebih percaya dengan hawa nafsunya? Atau dia hambaku ini lebih percaya dengan apa yang aku janjikan? Dilihat sama Allah Disanalah nilai seorang manusia di mata Allah subhanahu wa ta'ala Semakin dia lebih mempercaya Mempercayai apa yang difirmankan Allah Dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Semakin ibadah yang dia lakukan Memiliki nilai yang lebih daripada orang-orang yang lainnya Sama-sama sholat duha Dengan hati yang penuh dengan iman Itu berbeda Dengan orang-orang yang sholat duha Di hatinya ada keraguan Karena itu tidak mengherankan Apabila Rasul SAW Beliau berkata apa? Dah Andainya seluruh umatku Ditimbang keimanannya Dan disebelah timbangan lainnya itu Adalah iman Sayyidina Abu Bakar Niscaya akan mengungguli iman Sayyidina Abu Bakar Dari pada seluruh iman Hati yang tidak ada keraguan Sama sekali di dalamnya Yang ketika semua orang sedetik Ada keraguan setelah pulangnya Rasul SAW Dari Isra' dan Mi'rad Hanya Sayyidina Abu Bakar yang berkata Wain kola fakut sodak Kalau dia sudah berkata Maka benar yang dia ucapkan Yaitu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW Maka kita akan semula Allahumma imanan ka imani abibakrin Ya Rabb Ya Allah Kita meminta kepada Allah Iman seperti Allah memberikan iman tersebut Kepada hati Sayyidina Abu Bakar Yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya Orang yang seperti ini yang mempunyai ini Lebih dari manusia yang ada pada umum Pada umumnya Ya Maka jangan samakan Saya sama-sama sholat duha Saya sama-sama sedekah Saya sama-sama sholat kiamul el Beda pak Apa yang membedakan Yaitu Kualitas keimanan yang ada di dalam hati kita Itu membedakan kadar kemanusiaan dan nilai kita Di mata all Allah subhanallah Allahumma sallallahu muhammad Allahumma sallallahu muhammad Allahumma sallallahu muhammad